Intro Ya oke selamat datang teman-teman di channel AR Dan pada kesembaran kali ini kita akan melanjutkan series Persib Bandung ya Dan di episode kali ini kita akan bermain 2 pertandingan Yaitu menghadapi ARMA FC di lanjutan Liga 1 ya Dan juga menghadapi PSAP Sigli di second leg atau leg kedua Piala Indonesia Dimana kita di leg pertama berhasil menang 1-0 Lewat goal dari Abdul Aziz di menit kedua Dan untuk line up nya sendiri Tapi sebelum ke line up mungkin kita akan cek kelas men sementara ya Dimana Persib Bandung sementara ini berada posisi ke-9 Dengan 16 kali main 6 kemenangan 5 selimbang dan 5 kalah Kemudian mencetak 15 goal kebobolan 16 goal dan ya goal diferensnya minus 1 Dan mengumpulkan 23 poin sementara RMFC berada posisi ke-11 Dengan 16 poin dengan 16 kali main mohon maaf Dan 6 kemenangan 4 hasil limbang dan 6 kekalahan ya Dan untuk line up nya sendiri menghadapi RMFC akan seperti ini karena khususnya di lini tengah banyak sekali pemain-pemain yang tidak bisa dimainkan ya Dan kita akan berada di panggil tim nas seperti Deddy Kusnander Februari Adi Kemudian Omid Nazari juga dipanggil tim nas Filipina Beberapa pemain lain seperti itu Dan kita langsung saja menuju pertandingannya antara RMFC menghadapi Persib Bandung Kita akan bertandang ke Malang tentunya di pertandingan kali ini Menghadapi tim yang merupakan jebolan dari Liga Galatama yaitu RMFC Dan ini dia line up dari kedua kesebelasan ya Dimana RMFC menggunakan formasi 4-2-2-2 Ya ini pengembangan formasi dari 4-4-2 Tapi di sisi gelandang dimodifikasi menjadi 2 DM dan 2 center midfield Seperti itu dan juga ada Jonny Bowman ya Yang merupakan mantan pemain Persib Bandung juga Dan kita langsung saja menuju pertandingannya antara RMFC malapi Persib Bandung Ya kick off Sudah lakukan Jonny Bowman kepada Hariono Diansyah Alvarigi kuasa bola Masih Alvarigi dibayang-bayang oleh pemain Persib Bandung Alvarigi mencoba diantisipasi tapi belum berhasil Serangan Abdul Aziz kepada siapa disana Tapi berhasil diantisipasi tadi Kumpan dari salah satu pemain Persib Bandung 5 menit tambah 5 menit laga babak Pertama sudah berjalan dan ya ada kartu kuning Gevri Castrion mendapatkan kartu kuning di laga kali ini Serangan balik harus berhati-hati Tapi ya Ponda Dwi Saputra langsung mencoba ke depan Tapi berhasil antisipasi Ada Kim Jaffir Kurawan kepada Abdul Aziz Esteban Fiskara Melebar ke Erwin Ramdhani Masih Erwin Ramdhani kuasa bola Erwin Ramdhani Mencoba ke Ardi Edrus Masih Ardi Edrus kuasa bola Mencoba ke Esteban Fiskara Tendang langsung dan berhasil di blok tadi Gozali Seregari kuasa bola Kepada Ponda Dwi Saputra Masih Ponda Dwi Saputra Mencoba umpan ke Kim Jaffir Kurawan Kim Jaffir Kurawan apa yang dilakukannya Dan berhasil direbut tadi Aka Hoshi langsung membuang bola saja Selama 10 menit Kedua kesebelasan Sudah mendapatkan peluang masing-masing Dimana Arema mendapatkan satu peluang Dan Persib Mendapatkan dua peluang Erwin Ramdhani Mencoba kepada Abdul Aziz Masih Abdul Aziz kuasa bola Melewati satu pemain Abdul Aziz Masih Abdul Aziz mencoba ke Govri Castilian Dan berhasil antisipasi Tapi Esteban Fiskara masih kuasa bola Ponda Dwi Saputra Masih Ponda Dwi Saputra Mengubah arah serangan Ke kanan Ardi Edrus Sekarang kuasa bola kepada Abdul Aziz Abdul Aziz tendang Dan berhasil ditangkap oleh Rusdiana On target pertama kita Mungkin di pertandingan kali ini Ya udah throw in kembali Ardi Edrus Akan ambil ke Abdul Aziz Masih Abdul Aziz Balik lagi ke Ardi Edrus Ardi Edrus mencoba crossing Kepada siapa di sana Kim Jafri Kurawan kuasa bola Mencoba dendang Tapi Hanif Sabanti Tadi langsung ke Johnny Bowman Kuasa bola Johnny Bowman Mencoba menyerang Tapi ada Victor Iqbonevo Dicuri kembali tadi Oleh Si Swanto tadi Bolanya Dari Victor Iqbonevo Ada throw in ke Yang masih dapatkan bola Yang masih dapatkan bola Dan dicuri Berhasil dicuri Johnny Bowman masih kuasa bola Johnny Bowman dan pelanggaran Tadi dilakukan oleh Nick Kuipers Berhadiah free kick saja Untuk Arema Skor masih kosong-kosong Bahkan Hampir masuk ke Menit ke 30-an Dan tersisa 15 menit Lagi Di lagu kali ini Bahkan 10 menit Lagi Ya 5 menit terakhir Pertanian antara Arema FC Dan Percy Bandung di babak Pertama Kansigura Berakhir Gozali Sreger Mencoba crossing Ke Castillion Dan Kembali lagi Sendulan dari Castillon Masih Belum bisa Membobol Gawang Arema Ya Rusdiana Langsung ke Depan Ada Siapa disana Dan Malah jatuh Di kaki Ponda Dwi Saputra Ke belakang Saja ke TJ Pakualam Masih TJ Pakualam Kali ini Kuasa bola TJ Pakualam 1 menit Tambahan Waktu Dan Ya Hanya Tersisa beberapa detik Saja tentunya Abdul Aziz Mencoba langsung Kedepan Tapi ada Johan Alvarici Berhasil Rebut bola Tadi Serangan balik Johan Alvarici Kepada Haryono Siswanto Kepada Johnny Bowman Mencoba dendang Dan Untung saja Tadi Offset Johnny Bowman Sehingga Goal Dianulir oleh Wasit Tadi Sehingga Kedudukan Masih belum berubah Kita bisa lihat Haryono Kepada Siswanto Dan Ya Kurang jelas Tadi Sepertinya Tapi Johnny Bowman Berada di Belakang Defender Kita Dan ini dia Hasil babang pertama Dimana skor Masih kosong-kosong Tentu kita berharap Pemain lebih Bermain lebih agresif lagi Di babak kedua Nanti Kita langsung saja Menuju pertandingan Pertandingan babak kedua Kastilon Kepada Abdul Aziz Ke Gozali Sreger Langsung ke Kim Jafri Kurnawan Masih Kim Jafri Kurnawan Mencoba ke Erwin Ramdani Dapatkan bola Erwin Ramdani Sudah masih ke kotak penalti Erwin Ramdani Mencoba mengumpan Tapi Ada Yuhan Ada Johan Alvarici Tapi Hanya diberi Goal kick saja Arema FC 5 menit lebih Pertandingan Babak kedua Sudah berjalan 3 shooting 3 on target Sudah didapatkan oleh Arema Sementara kita 11 shooting 3 on target Nofri Setiawan Dimasukkan tadi Pondadu Saputra Kepada Govri Kastilon Tapi Dikuasi oleh Alderte Kepada Diansyah Ke Hanushabandi Kesetiawan Ada Johnny Bowman Lagi-lagi Harus fokus Pertahanan Persibandung Johnny Bowman Kuasi bola Melewati Satu pemain Johnny Bowman Ke AK Tendang Dan Berhasil Anispasi Erwin Ramdani Kali ini Kuasi bola Mencoba langsung Ke Geofri Kastilon Ke Abdul Aziz Masih Abdul Aziz Kuasi bola Mungkin kita akan Mengganti Beberapa Pemain Terlebih dahulu Di Laga Kali ini Dan Kita akan Masukkan Billy Keraf Di Laga Kali ini Menggantikan Abdul Aziz Ya Walaupun Tentu Akan Sedikit Aneh Melihat Billy Keraf Yang Bermain Di Belakang Striker Dan Lebih Dominan Bermain Untuk Poisi Sayap Erwin Ramdani Sundul Dan Sundulan Dari Erwin Ramdani Masih Tipis Saja Berada Di Sebelah Kiri Gawang Dari Arema FC Tersisa Sekitar 11 Menit Atau 10 Menit Lagi Di Pertandingan Kali ini Geofri Kastilon Akan Ambil Vergi Geofri Kastilon Sudah Lakukan Dan Tendangan Dari Geofri Kastilon Sudah Tepat Tadi Sedikit Mengambil Yang Dekat Sebelah Kiri Gawang Arema Tapi Berhasil Antisipasi Sayangnya Gozali Sireger Akan Ambil Corner Geek Gozali Sireger Mencoba Menyundul Tadi Pemain Persi Bandung Tare Sireng Sireng но Sireng 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 Terima kasih. 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 pasti Agri mencoba langsung ke depan ada Ponda Dwi Saputra kuasa bola Hai masih Ponda Dwi Saputra ke French Putuan masih French Putuan mencoba langsung ke Mukil Shady Mukil Shady kuasa bola Hai dia beli keraf tendang tadi Dede Gusnander dan ya tendangannya masih belum terarah sehingga ada cool cake saja untuk PSA Pesigli ya Dede Gusnander mencoba mengumpan Hai Rizky kuasa bola mencoba melakukan serangan balik PSA Pesigli lewat Rizky dengan kecepatannya masih Rizky kuasa bola masih kotak penalti Rizky mengumpan ke Ibrahim langsung saja ke depan dan ada Zakaria mencoba tendang dan Rashid sekarang kuasa bola kepada Rizky masih Rizky tendang dan berhasil di save dan Victor Iqbonevo langsung melakukan clearance saja tadi untuk mengamankan gawang Persib Bandung dari kebobolan tentunya Hai tersebut selama menit di babak kedua lagu antara PSA Pesigli menghadapi Persib Bandung Hai ya dua menit tambahan waktu Spardin Atsir akan kontrolin kepada Bekam Putra masih Bekam Putra kuasa bola kepada Slebon Fiskara kebili keraf Dede Gusnander mencoba ke Spardin Atsir masih kotak penalti Spardin kepada Dede Gusnander mencoba dendang dan cool cool pertama Dede Gusnander di musim kali ini dicetaknya lewat lagu menghadapi PSA Pesigli di ronde ketiga lag kedua kita bisa lihat Dede Gusnander umpan yang begitu baik kepada Spardin Atsir mencoba crossing ke French Putuan tapi French Putuan bukan malah menyundul tapi memberikan upan ke Dede Gusnander dan cool 2-0 bang Persib Bandung unggul atas PSA Pesigli Hai di kandang mereka dan punya PSA Pesigli Taufik langsung berpandapi berhasil dihalau supaya ternyata tidak bahari kepada Taufik dihalau oleh Bekam Putra mencoba langsung ke depan Eka Putra kuasa bola kepada Taufik mencoba ke belakang apakah sampai ya Dede Gusnander Esteban Fiskara French Putuan Hai dan ya berakhir sudah pertandingan antara PSA Pesigli Marapi Persib Bandung kita berhasil menang dengan skor cukup yakinkan yaitu 2-0 gulis cetak oleh Deddy Gusnander Hai dan juga Mukulis Hadi ya hai 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 tangan melakukan tim Tok dulu di lokerum Hai dan ya itu saja teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like comment dan juga subscribe dan sampai jumpa serta terima kasih hai 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 rubbish hai 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 hari Hai Terima kasih.